Pemerintah Taiwan menyatakan hingga kini sebanyak 52 orang masih hilang akibat gempa bumi yang berkekuatan magnitudo 7,7 yang menghantam negara itu. Diketahui, pusat gempa berada di wilayah Hualin yang merupakan rumah bagi sekitar 300 ribu dari 23 juta orang yang tinggal di Taiwan. Bahkan, Taiwan Semiconductor Manufacturing sebagai perusahaan pembuat semikonduktor terbesar kedua di dunia sempat berhenti beroperasi. Gempa tersebut menjadi yang terkuat yang pernah melanda Taiwan setelah gempa yang terjadi di 1999 yang menyebabkan 2.400 orang tewas. Di tengah bencana ini justru hubungan China dan Taiwan semakin memanas. Taiwan bahkan mengecam Beijing tidak tahu malu. Hal ini terjadi setelah Wakil Duta Besar Beijing untuk PBB berterima kasih kepada dunia atas keprihatinannya terhadap gempa bumi di Taiwan. Wakil tetap China untuk PBB, Geng Suang menyampaikan prihatin atas kerusakan yang terjadi dan telah menyatakan bela sungkawa kepada Taiwan serta menawarkan bantuan. Kementerian luar negeri Taiwan menyatakan kemarahannya atas pernyataan tersebut dengan sungguh-sungguh mengutuk penggunaan gempa bumi Taiwan yang tidak tahu malu oleh China untuk melakukan operasi kognitif secara internasional. Kata kementerian luar negeri Taiwan, bahkan menurut kementerian itu, sikap China yang mengucapkan terima kasih benar-benar tidak menunjukkan niat baik kepada Taiwan. Ucapan terima kasih oleh China itu seharusnya tidak diucapkan. Hal ini menggiring opini seakan-akan Taiwan adalah bagian dari China. Jangan lupa like, share dan subscribe ya!